Terima kasih. 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 Agar dari sholat sudutnya selesai, membaca aurat sampai dengan waktu Iswar, itu tidak terlalu lama. sehingga membosankan, atau menjadikan terlalu panjang auratnya. Kadang-kadang juga bagi Nabi SAW, sholat subuh suasananya masih gelap seperti dalam hadith yang sebelumnya, bahwa beliau SAW, sholat subuh itu pada waktu yang masih gelap atau gholas. Kenapa demikian? Untuk menerangkan juga bahwa sholat pada waktu yang masih gelap pada waktu setelah terbitnya bacaan sholat itu tadi juga bagus dengan orang yang sholat pada waktu gholas dapat pahalanya awal waktu, asal dia kuat untuk tidak tidur setelah itu. Orang yang salah menjelak terang juga bagus karena dia bisa mengisinya dengan aurat sampai dengan terbitnya waktu isyraf atau matahari. Jadi awal waktu bagus karena awal waktu itu yang secara umum bagus namanya waktu fadilah. Atau nunggu dia sampai keluar suasana agak terang sampai dalam istilah hadith kemarin disebutkan sampai dengan melihat kelihatan siapa orang yang ada di sebelahnya. Tujuannya untuk apa? Untuk biar mendapatkan pahala baca aurat sampai dengan isyraf. Kalau di awal yang terpenting adalah tidak tidur setelah sholat. Kenapa? Karena orang yang tidur setelah sholat subuh kehilangan fado'il sehingga fado'il yang hilang itu belum cukup kalau dibayar dengan pahalanya tajuk. Jadi kalau orang malamnya tajuk paginya habis subuh itu tidur, apa yang dia dapatkan pada waktu tajuk belum cukup untuk membayar kerugian tidur setelah sholat subuh. Jadi orang yang tidur setelah subuh itu ruginya besar. Jadi kalau diadakan ketika tajuk itu dapat untung, kemudian setelah sholat subuhnya tidur, untung yang dicapak ketika tajuk itu belum cukup untuk membayar kerugian ketika dia tidur setelah sholat subuh. Makanya orang yang tidur setelah sholat subuh itu nikmat, karena emang gedanya syetan berat, karena itu waktu yang sangat istimewa. Kehilangan pahalanya umroh setiap hari karena digunakan untuk tidur. Makanya orang-orang salam, kalau pada subuh baca urot sampai siang, nanti sekalian ngaji, nanti tidur-tidur setelah matahari terang. Setelah jam 9, setelah jam 10, baru tidur. Yang penting tidak ketika setelah sholat subuh, walhasil setelah terbitnya matahari tidak. Tapi kalau setelah sholat subuh itu yang rugi besar. Jadi itu maknanya asbihuh. Laksanakanlah pada waktu pagi ketika menjelang suasana agar terang. Ada juga makna yang menyebutkan bahwa asbihuh itu bukan berarti seperti itu. Tapi makna asbihuh itu adalah sholatlah subuh kalian pada waktu yang sudah dipastikan fajar telah terbit. Jadi tayak kulu tulu'il fajri atau tahak kuku tulu'il fajri. Keyakinan yang kuat atau bukti yang kuat bahwa fajar telah terbit. Karena memang masanya sholat subuh setelah terbitnya fajar. Terima kasih. Al-Fatihah 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 Namanya apa? Ada. Salat itu kalau tepat pada waktunya namanya? Kalau dilaksanakan di tua waktunya namanya? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa'an Abi wa'an Rafi' ibn Khadijin radiyallahu anhu qala Wa'an Rafi' ibn Khadijin radiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asbihu bis subahi Asbihu bis subahi Wa'innahu a'wamu li ujurikum Wa'innahu a'wamu li ujurikum Wa'an Nabi wa'itrata radiyallahu anhu Wa'an Nabi wa'itrata radiyallahu anhu Wa'an Nabi wa'itrata radiyallahu anhu Waqat atrakatsubhan Waqat atrakatsubhan Waqat atrakatsubhan Waqat atrakatsubhan Wa li muslimin an'a isyata rabhiallahu anha nahu Wa li muslimin an'a isyata rabhiallahu anha nahu Wa qala sajdatan Dadala rabhatin Suma qala Wa sajdatu innama hiyar rabhatu Ima sajdatu innama hiyar rabhatu Ximshina tariwa kabarnakiraya Baimakirya uti akumulat Ima yukumulat Aho las couldumulat Ima yukumulat Ima yukumulat Ima yukumulat Ima yukumulat Ima yukumulat Wa ula pasatuk Vasa la kumumulat Ima yukumulat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.